Mengawali berita pertama pemirsa Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto minggu lalu batal menghadiri acara tablik akbar 212 di Geladak, Solo, Jawa Tengah. Selain Prabowo, tokoh Muhammadiyah Dhanil Anzar Simanjuta juga dijadwalkan hadir membatalkan kedatangannya di acara yang dihadiri ribuan masa umat Islam. Ribuan umat Islam dari berbagai wilayah di Jawa Tengah minggu pagi memadati jalan di seputaran Geladak, Selamat Ria di Solo, Jawa Tengah untuk menghadiri tablik akbar PA-212. Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan tokoh Muhammadiyah Dhanil Anzar yang awalnya dijadwalkan menghadiri acara tablik akbar PA-212 ini ternyata batal datang. Menurut Ketua Panitial, acara tablik akbar PA-212 ini merupakan bentuk membangun spirit 212 di Monas yang diimplementasikan di kota Solo dan bukan acara yang berbau politik. Meskipun tanpa dihadiri dua tokoh nasional tersebut, acara yang berlangsung hampir dua jam setengah ini berjalan aman dan tertib dengan pengamanan ketat aparat kepolisian. Saya apapun yang terjadi bersyukur pada Allah. Saya menyaksikan puluhan ribu masyarakat bangsa yang bergumpul menyampaikan aspirasinya. Ini kekuatan moral ya. Jadi saya juga polisi banyak tapi rapatnya juga tertib lah ya. Jadi jika seperti ini tidak boleh diremehkan ya. Jadi insya Allah saya melihat belum bangun untuk berubah atau ada perdana presiden sudah amat sangat kuat. Unstoppable. Tidak bisa di-stop lagi. Jadi lebih baik jangan digunakan cara-cara yang keras, yang tidak demokratis ya. Jadi insya Allah sudah membaca tanda-tanda. Ini sudah dari langit saya kira ya. Gimanapun ini sudah dari bawah insya Allah ya. Amin Rais yang dikawal ketat anggota KOKA Muhammadiyah sempat menyapa para simpatisan yang mulai meninggalkan lokasi acara sebentar sebelum meninggalkan lokasi acara. Lara Sati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.